Jajaran di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil membongkar upaya penyelundupan narkoba dengan modus menyembunyikan di dalam tubuh. Seperti yang dilakukan oleh seorang wanita asal lombok berinisial S yang ditangkap di pelabuhan Batam Center lantaran menjadi kurir narkoba dengan cara menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam anusnya. Dir Narkoba Polda Kepulauan Riau, Kombes Poliani Sudarto mengatakan atas perintah bandar narkoba, es datang dari lombok langsung menuju ke Malaysia. Dari sinilah es membawa narkoba jenis sabu seberat 118 gram yang dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam anusnya. Kalau sebulan ini lagi tren modus walo, jadi yang dimasukkan perut, dimasukkan ke anus itu. Ini lagi tren. Suwalu, istilahnya suwalu dia. Apa? Lewat udara. Tapi yang kemarin kita tangkep, yang hari Senin itu, kita tangkep seorang perempuan, kurang lebih 100 gram lah bebe itu, lewat pelabuhan. Lewat pelabuhan. Dia dalam masukin dalam tubuh juga? Iya, lewat tubuh. Dia mau ngantar barangnya ke arah lombok itu, yang mengendalikan juga dari lombok. Itu dia masukin ke dalam? Ya berarti ya kemarin kurang lebih itulah perjalanan di, tangkepnya di Batam Center, di pelabuhan Batam Center. Ini masukin ke tubuh? Iya, iya, iya. Bibi-nya kasus satu kali ya Pak? Iya, kurang lebih 100 gram lah. Itu dimasukin dalam? Dalam tubuh. Tubuh baik? Iya, dalam tubuh. Saat ini petugas kepolisian masih mendalami kasus ini untuk menyelidiki jaringan dari sindikat tersebut dan memburu pemasok maupun pembelinya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata. Salam Triberata.